Oke Jelah kering ini sudah dijelaskan Setelah kini, ada tanda Co-Fusier-Sign Yang teraba tadi itu namanya Co-Fusier-Sign Jadi Galbiter-nya teraba Karena dia sumbatan tadi Oke Lalu Ada istilah-istilah Ada yang namanya Bloomer Self Bloomer Self itu dia masai metastasis pada rectum Dia metastasis Atau ada Virtu Note Ini metastasis pada nodus cervical Seperti itu Oke untuk seapan keras yang keluar di UKMPD teman-teman hapalin saja Nama-nama lain ini teman-teman Co-Fusier-Sign, Bloomer-Sign, sama Virtu Note Seperti itu Oke Lalu ada namanya Sister Mary Joseph Nodul Teman-teman Sister Mary Joseph Nodul itu yang ini teman-teman Ada nodul disini ya Seperti itu Namanya Sister Mary Joseph Nodul Berikutnya Bloomer Self Bloomer Self itu yang Yang ini teman-teman Yang pembekangan ini ya Jadi kita bisa ngeraba Ngeraba dari RT-nya Seperti itu Jadi RT-nya ini kalau kamu rabah Dia memengkak Dia kayak ada Dungkul-dungkul Seperti itu Lalu ada Virtu Note teman-teman ya Oke Virtu Note tuh ini ya Dia sudah Sudah metastasis berarti Oke ada yang ditanyakan Benda Digestive Gak ada Oke kalau gak ada Kita ke bedah anak teman-teman ya Oke bedah anak Bedah anak ini Rata-rata teman-teman ya Kompetensinya Sudah Di atas 3 teman-teman ya Jadi tugas kita tuh Cuma tetap laksana awal ya Oke ini yang perlu kamu kenal saja ya Pertama atresia esofagus teman-teman ya Oke Atresia esofagus ini banyak jenisnya Ada yang tipe A Tipe A ini Dia trachea-nya sama Esofagusnya terpisah Jadi bener-bener murni buntu saja Seperti itu ya Kalau tipe B Dia ada fistula Dari esofagus ke trachea-nya ya Oke kalau tipe C Tipe C ini dia Fistulanya bukan ke Bukan ke esofagus Dia fistulanya ke gaster Seperti itu Nah yang kayak ginilah Bisa bikin aspirasi Penemonia aspirasi Teman-teman ya Jadi dia bayinya bisa Penemonia aspirasi Karena asam lampunya naik Yang ini juga bisa bikin Tapi dia jadi Penemonia aspirasi Kalau dia dikasih Minum makan Seperti itu Kalau tipe D Tipe D ini dia ada fistula Tapi dia Esofagusnya buntu ya Jadi ada fistula yang menghubungkan Seperti itu Tapi esofagusnya buntu Nah kalau yang tipe E Tipe E ini dia Gak ada buntu Tapi dia ada fistula saja Seperti itu ya Nah yang tipe E ini Misdiagnosis biasanya Dia biasanya ke diagnosis Karena kok bayinya ini Kena pneumonia terus ya Kok pneumonia-pneumonia terus Pneumonia sitis terus Padahal gak ada faktor resikonya Gak ada infeksinya Seperti itu ya Jangan Ada fistula Tapi esofagusnya patent Gambaran klinisnya apa Gambaran klinisnya bayinya Hiper salivasi Dia hiper salivasi Gelombung halus pada mulut Terus bayinya regurgitasi Dan pasti distensi abdomen ya Distensi abdomennya yang bagian atas ya Karena dia makanannya gak mau turun Seperti itu Diagnosisnya gimana? Diagnosisnya bisa dari pemirsaan fisik Dan pemirsaan penunjang ya Dari pemirsaan penunjangnya Kamu bisa lakukan Masang ini Masang NGT Jadi kalau kamu masang NGT Kayak gak berhasil gitu teman-teman ya Kamu dengerin Kamu masukin udaranya Kamu kok kayak gak denger Suara udara dari Lambungnya Tapi kamu denger udara dari Paru-parunya juga gak ada Seperti itu Nah pemirsaan gold standardnya ini ya Baby gram dengan NGT Yang ada Kontrasnya Seperti itu Jadi kalau NGT yang pinta biru Itu ada kontrasnya Kalau dikonsen dia kelihatan ya Seperti itu Nah kalau ada NGT yang king-king Seperti ini teman-teman ya Nah yang king-king seperti ini Inilah gold standardnya ya Seperti itu Jadi dia sudah pasti ada Atresia Tata laksananya Ingat semua tata laksana obstruksi ya Teman-teman ya Pertama Puasakan Yang kedua NGT dekompresi Yang ketiga adalah IVFD fluid teman-teman ya Maintenance Karena dia Supaya kita puasakan pasiennya Yang keempat Antibiotik spektrum luas ya Nah tugas dokter umum adalah ini teman-teman ya Lakukan empat hal ini Lalu konsulkan ke dokter bedahnya ya Dokter bedah anak Kalau nggak ada Kedokter bedah Seperti itu Oke Ada yang ingin tanyakan Atresia Nggak ada Kalau nggak ada Kita ke intussepsi Intussepsi ini usus makan usus Teman-teman ya Jadi usus ini masuk ke dalam Seperti itu Nah tanda kasih apa Adalah Current geristool Jadi karena geristool ini Kalau muncul di UKMPD Itu masih intussepsi teman-teman ya Jadi geristoolnya itu kayak jelly Bukan kayak VSS Dia kayak jelly warna merah Seperti itu ya Ini banyak gambarnya di Google Seperti itu Nah Tanda Apa itu namanya Tanda USG nya apa USG nya ada donut sign Seperti ini ya Donut sign Oke Treatment nya gimana Treatment nya sama kayak tadi Teman-teman ya NGT drainase Puasakan pasiennya Resusitasi Dan antibiotik Seperti itu ya Oke Mau nggak mau Kita harus operatif Kalau gitu ya Non operatif ini Biasanya jarang-jarang dilakukan ya Karena Biasanya Karena biasanya Hasilnya Kayak gagal Seperti itu Dilakukan ada operatif Teman-teman ya Seperti itu Nah Dari operatif ini nanti Dokter bedanya menentukan Ini mau direduksi manual Atau mau dipotong Seperti itu ya Dokter bedanya yang menentukannya Karena ini ditentukan Di intra-op ya Kalau dia sudah nekrosis Berarti mau nggak Mereka harus dipotong ya Seperti itu Tapi kalau dia belum nekrosis Masih bisa direduksi manual ya Seperti itu Tugas kita adalah Empat hal tadi ya Puasakan NGT drainase IV flood Sama antibiotik Seperti itu luas Berikutnya Folfulus Folfulus ini Dia usus Sekumnya Teman-teman ya Eh sekum Sigmoidnya Sorry Sigmoidnya Dia terpuntir Teman-teman ya Sigmoidnya terpuntir Terus dia bikin gambaran KV bin Teman-teman ya Kalau pada lansia Bisa dia sigmoid Kalau pada Ya udah Dia sekal Sekal Kalau pada bayi Dia bisa midgat ya Tergantung lokasi Tergantung umur usianya berapa Ini tempat yang paling sering ya Tapi gak menutup kemungkinan Yang lainnya juga bisa kena Tapi ini cuma tersering saja ya Kalau di soal Kamu ketemu KV bin Kamu pastikan itu Folfulus ya Kalau gambarin Seperti ini ya Gambaran Ketalaksananya apa dok Sama Empat hal tadi ya Puasa NGT IV ID fluid Maintenance Sama antibiotik Habis itu Rujuk Oke Ini sudah Ini sudah Ini sudah Berikutnya Hipertropik Pilarik stenosis Teman-teman ya Oke Ini saya Kasih ke Skema saja ya Biar gak bingung Bergamak Belajarnya Oke Jadi Lambung Teman-teman ya Lambung itu dia punya Pilarus Teman-teman ya Dia punya Pilarus disini Pilarus ini Untuk mencegah Biar makanan itu Gak langsung turun ke usus Teman-teman ya Nah Kalau misalnya Hipertropik Pilarus Teman-teman Dia Pilarusnya Bener-bener Hipertrofi Terus dia menutup Seperti itu ya Nah Karena dia menutup disini Kalau kamu foto Teman-teman ya Kalau kamu foto Bayinya Dia cuma ada gambaran Single bubble Teman-teman ya Dia single bubble Berarti dia HPS ya Hipertropik Pilarik stenosis Kalau misalnya Di foto Dia ada gambaran Double bubble Seperti itu Saya gambarkan Ada Pilarusnya Terus ini ada Dua denumnya Tiba-tiba Dua denumnya Atresia Seperti itu Dua denumnya Atresia Dia ada sumbatan Seperti itu Nah Pilarus ini memang Fungsinya untuk menutup Teman-teman ya Seperti itu Jadi memang pada Kondisi fisiologis Dia menutup Seperti itu Nanti saat dia ada Makanan masuk Sudah dicerna Dia akan membuka Seperti itu Nah Kalau kamu foto Ada gambaran Double bubble Di usus Di sini ada bubble Terus di bawah sini Ada bubble Seperti itu ya Atau bubble-nya Bisa ada di sini Teman-teman ya Enggak Enggak hanya di situ Oke Bubble-nya bisa ada Di belakang Di belakang Pilarusnya Terus di setelah Pilarusnya Kalau ada double bubble Berarti dia Atresia Dua denum ya Jadi dia Atresia Dua denum Kalau dia ada Gambaran triple bubble Gimana dok Kalau ada gambaran triple bubble Berarti Kemungkinan dia Ada Sumbatan Di bawah Dua denum Teman-teman ya Oke Misalnya ada Sumbatan di sini Nah Dia ada Sumbatan di sini Misalnya ya Dia biasanya ada Gambaran triple bubble Seperti itu ya Dia ada Sumbatan di sini Ada Sumbatan juga di sini Dok Kenapa Ada gambaran triple bubble Bukannya di sini Tidak ada Sumbatan ya Iya Tapi kan ada Kontraksi dari Usus Teman-teman ya Nah kontraksi dari Usus itu dia juga Bisa bikin Gambaran bubble Juga seperti itu Cuma Kalau dia sampai Gambaran ada Tiga bubble Seperti ini Dengan kondisi Klinisnya Obstruksi Teman-teman ya Teman-teman Curikan dia Sumbatan di Ileum Usus halus Ileum atau Jejunum Pokoknya Dia triple bubble Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Ini tergantung Gambaran Gambaran roncengnya Kalau kamu lihat Ada gelembungnya Ada berapa Seperti itu Kalau disoal ada Satu gelembung Berarti single bubble Seperti itu Berarti HPS Oke Nah Sebenarnya Gutuno aja Teman-teman ya Misalnya bayinya Ada single bubble Ada HPS Atau ada Atresia Lagi di Ileum Itulah kenapa Router anaknya Kalau bedah Dia ada prosedur Yang memompakan udara Ke Apa itu namanya Ke Ke ususnya Seperti itu Itu untuk memastikan Bahwa tidak ada lagi Sumbatan Jadi tidak Dua kali operasi Kalau ada Sumbatan lagi Biar sekali operasi Seperti itu Teman-teman ya Penanganannya gimana Penanganannya sama ya Empat hal tadi ya Puasa NGT IVID IVFD Sama Antibiotik Spektrum luas Nah ini gambarannya ya Single bubble Double bubble Triple bubble ya Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Tidak ada Oke Kalau tidak ada Kita masuk ke Hitsprung disease Teman-teman ya Oke Hitsprung disease ini Intinya teman-teman ya Intinya saja Dia Ususnya Tidak dapat Persarafan Seperti itu ya Jadi dia Ganglion pada usus Nah usus itu punya Otak kedua ya Itu sebagai otak kedua kita ya Karena dia otonom geraknya Nah fungsi Ganglion pada usus Usus ini apa sih Fungsinya adalah Merelaksasi usus Teman-teman ya Merelaksasi usus Jadi kalau tidak ada Ganglion Ususnya kontraksi terus Teman-teman ya Ususnya kontraksi terus Jadi dia buntu Tidak bisa lewat Si FSS nya Bisa lewat Paling dikit-dikit Seperti itu ya Karena dia dapat Dorongan dari belakang Seperti itu ya Nah Inilah kenapa Pada Hitsprung disease Mekonium Mekonium bayi Itu keluarnya Lebih dari 2 hari ya Seperti itu Normalnya Mekonium itu harus keluar Dari 24 jam ya Di bawah 24 jam itu Harus keluar Mekonium Kadang baru lahir saja Dia sudah keluar ya Seperti itu Nah karena dia Disini kontraksi Dia buntu Dia jadi dilatasi Di belakangnya ya Jadi dia bikin Dilated column Dari radiografinya apa dok Dari radiografinya Sebenarnya Enggak Enggak apa tuh Enggak terlalu spesifik ya Kalau dia plane Dia mungkin hanya distensi saja Tapi kalau dari kontras Dia ada ini ya Penyempitan dari Kontrasnya ya Dari volumen ususnya Seperti itu Oke Ada yang ingin tanyakan Disprung disis Gold sendernya apa dok Goldnya adalah biopsi ya Dodo kok biopsi Bukan foto ini Iya biopsi Kita harus cari Beneran ada ganglion Apa enggak nih Kalau dia Enggak ada ganglion Berarti tegak ya Disprung disis Oke Ada yang ingin tanyakan Oke Enggak ada Kalau enggak ada Kita masuk ke Malformasi anorektal Oke Yang pertama kita bahas Ada atresia Teman-teman ya Atresia ani Jadi atresia tadi Bukan hanya di usus Dia bisa di atresia ani Teman-teman ya Berarti dia Enggak terbentuk anus Jadi dari pemeriksaan fizik Sudah bisa tegak ya Seperti itu Apa pemeriksaan yang harus dilakukan Pemeriksaan yang harus dilakukan Pemeriksaan adalah Kni chest position Teman-teman ya Kenapa Kni chest Jadi kita tahu Udaranya paling tinggi seberapa ya Jadi kita tahu Dimana lokasi Terakhir ususnya Terakhir ususnya Apa itu namanya Menutup Seperti itu Nah karena dia ada Udara bisa masuk ke ususnya Dia lubangnya bisa ada disini Bisa semakin dekat Seperti itu ya Dari bagian Anusnya Kalau kamu bingung Kamu bisa tempelkan koin Di bagian anusnya Seperti itu Oke Nanti kamu hitung Dia berapa senti Seperti itu ya Namanya invertogram Namanya Jadi dari Kenapa di invertogram Karena udara Peringan Jadi dia naik ke atas Jadi dia mencari ke tempat tertinggi Seperti itu Kalau dia jarak dari anus Dari koin ke anus Dari koin atau anusnya ya Ke lokasi gelembung udaranya Kurang dari 2 cm Berarti dia low Kalau dia lebih dari 2 Berarti high Kenapa sih dibedakan ini Karena Ini untuk menentukan operasinya Tata laksananya ya Kalau dia low Dia bisa langsung Dibikin anus Bisa langsung dibikin anus Plus disambungkan ya Plus disambungkan Jadi bisa Bagian yang buntuk tadi Didekatkan ke anusnya Itu bisa ya Tapi kalau high Ini gak bisa Teman-teman ya Kalau high Dia harus dibikin Stoma dulu ya Bikin stoma Jadi harus berak samping Terlebih dahulu Harus dibikin Ususnya dikuat dari samping Sambil dibuat anusnya Seperti itu Sambil dibuat anusnya Kenapa harus dibuat Di samping Seperti ini Karena untuk Mematangkan anusnya Teman-teman ya Jadi nanti untuk Mematangkan anusnya Ini pastinya kontrol berobat Kontrol lawat jalan Setelah dia dioperasi Bikin stoma Sama dibikin anusnya Nanti setelah dibikin anus Kita lakukan Businasi Teman-teman ya Businasi ini Jadi Di lubang anusnya Itu ditusuk Atau dilatih Pakai Alatnya namanya Businator Jadi benar-benar Dimasukin Seperti itu Benar-benar dimasukin Dari ukuran terkecil Nanti naik lagi Ke ukuran Tinggi Ke ukuran makin besar Makin besar Sampai nanti dilatih Selama beberapa minggu Seperti itu Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Berikutnya Ada Namanya Fractal association Fractal association itu apa? Itu adalah Sindrom Jadi ada Banyak sindrom Dari malformasi anorektal Dia ada satu Pertama Ada retroperineal fistula Jadi ada fistula Ke retroperineal Rectoperineal Sorry Berikutnya Yang kedua Ada fistula Dari rector vestibular Ada fistula Dari rector uretral Pokoknya ada fistula Dari Dari lubang-lubangnya Itu ya Nah Kalau dia ada Tiga dari tujuh Abnormalities Di atas ini Berarti dia namanya Factural association Seperti itu Biasanya dia Ada kelainan lain Karena dia sindrom Karena dia ada sindrom Kelainan kongenitial Dia pasti ada Kelainan-kelain lainnya Di tempat lainnya Bisa di vertebral Bisa di limb Seperti itu Bahkan dia bisa ada Cardiac defect Karena dia kelainan kongenital Seperti itu Intinya semakin banyak Kelainan kongenitalnya Kamu harus semakin Telusuri pasiennya Jangan-jangan dia ada Kelainan lainnya Seperti itu Oke Oke berikutnya Gastroschisis sama Omvalokel Gastroschisis sama Omvalokel ini Intinya cuma satu Teman-teman ya Kalau gastroschisis Oke Oh sorry Kebalik teman-teman Ini gambarnya kebalik Gastroschisis itu Punyanya ini ya Oke Omvalokel itu Punyanya ini Sorry Gastroschisis Dia gak ada Pembungkusnya Dia ususnya langsung keluar Seperti itu ya Kalau omvalokel Dia ususnya keluar Tapi ada pembungkusnya Seperti itu Pembungkusnya ini apa Bisa kantongnya Bisa peritonealnya Seperti itu Pokoknya dia pembungkusnya Seperti itu Tapi kalau gastroschisis Bener-bener kamu pegang Langsung ususnya Seperti itu ya Nah Tata alasannya gimana Pertama Resusitasi cairan Teman-teman ya Terus Antibiotik profilaksis Oke Mengambil olakotik ke dalam Ini agak susah Teman-teman Ini harus spesialis Tapi yang kamu lakukan Pertama adalah Tutup Tutup ususnya Dengan Kasah lembab Plus Dikasih Tutup Tutup yang Kedap ya Tutup Kedap air ya Biasanya kita pakai Urine bag Disus dipotong Seperti itu ya Kalau di Indonesia Rumah sakitnya Sarananya kurang bagus Jadi pakai urine bag Terus ini digunting Seperti itu ya Ini ya Sorry Digunting lurus Jadi dia bentuknya Kayak kantong Sudah dikasih Kasah lembab Terus ditutup Seperti itu Oke Ada yang ingin tanyakan Oke Nggak ada Oke Kalau nggak ada Materi kita Tinggal seperempat lagi Teman-teman ya Oke Yang urologi ini Saya agak cepat dikit Karena apa? Karena kita nanti ada sesi Uronefrologi ya Nanti kita bahas Lebih dalam disitu Ini kita hanya mengenal saja ya Oke Pertama Batu seroran kemi Teman-teman ya Oke Intinya Batu seroran kemi ini Tergantung lokasinya Gejalanya teman-teman ya Dia bisa lokasinya di ginjal Bisa di ureter Bisa di vesika Bisa di uretera Ya Seperti itu Lokasinya Menentukan gejala klinisnya Seperti itu ya Kalau dia di proximal ureter Teman-teman ya Atau di renal pelvis Dia radiasinya Bisa ke testis Teman-teman ya Dia kalau disini Atau di mid-middle ini Dia bisa ke Testis Seperti itu Sebenarnya Tidak pasti ke testis Teman-teman ya Dia bisa ke anterior flank Juga bisa ya Tergantung lokasi batunya Tapi ini paling sering saja ya Oke Kalau misalnya Dia ada di urut Uretero vesical junction Teman-teman ya Di sini teman-teman Dia ada keluhan saat BAK ya Dia ada keluhan saat BAK Tapi yang pasti Yang pasti teman-teman ya Yang pasti Yang bisa ada di pasien itu Kalau dia ada batu Di salon ureter Karena ini saluran teman-teman ya Dia pasti ada nyeri kolik Itu saja intinya ya Dia pasti ada nyeri kolik Tapi kalau dia ada batu Di ginjalnya Dia pasti ada nyeri Di pinggang ya Dan pasti ada nyeri Ada kencing berdarah Karena dia bisa Merusak Parenkim ginjalnya Nanti lebih rincinya Kita bahas di urut Nefrologi ya Nanti ada Kelasnya sendiri Berikutnya Jenis-jenis batunya Jenis-jenis batunya Dia ada Kalsium oksalat Dia radio opak Kalau kalsium fosfat Dia radio opak Berarti kelihatan dari nonsen Kalau dia strufit Atau ammonium Dia radio opak juga Bentuk kristalnya ya Kalau misalnya Dia kalsium oksalat Dia kristalnya Seperti envelope Kalau dia kalsium fosfat Dia prisma Kalau dia ammonium Atau strufit Dia bentuknya seperti Peti mati ya Kalau urut asid Atau asam urat Dia radio lusen Jadi kamu foto rosen Nggak kelihatan Tapi dari CT scan Kelihatan ya Jadi CT scan Dia kelihatan Kalau batu sistin Dia radio opak juga Dia bentuknya Hexagonal ya Seperti itu Kalau urut asid Dia bentuknya rhomboid Atau roset Nah karena dari CT scan Dia ini kelihatan Semua batu CT scan inilah Gold standardnya ya CT scan in gold standard Kenapa nggak USG USG nggak bisa ngeliat Batu di ureter ya Seperti itu Karena ureter Ternyata dalam Oke Manajemennya apa Manajemennya Ya bisa Bedah teman-teman Bedah Atau ESWL Nanti kita jelaskan Di uronefrologi ya Tapi ada Manajemen yang Non operatif Manajemen non operatif Ini nggak menyelesaikan masalah Teman-teman Dia hanya Memperlambat masalah Seperti itu ya Contohnya flut Seperti ini Misalnya ada Ada batu di ureter Seperti itu Ada batu di ureter Ya mau nggak mau Terus dikeluarin kan ya Pertama kita dorong Pakai flut ya Pakai cairan Kita dorong Berikutnya kita kasih Anti spasmodik Biar otot-otot Si ureternya Dia lemas Seperti itu Kita bisa kasih Alpha blocker ya Seperti itu Kita bisa kasih Anti nyeri Nah nanti Dia kedorong Untuk batunya Dia kedorong Masuk ke vesika Nyesel masalah nggak Nggak nyesel masalah Teman-teman ya Batunya masih ada Mau nggak mau Harus operasi ya Jadi nggak ada istilah Minum-minum obat Untuk mengecah batu Seperti itu Nggak ada istilahnya Namanya batu Ya harus diangkat Ya Dikeluarin Seperti itu Oke Kita ingin Ditanyakan Oke Nggak ada Nanti lebih jelasnya Kita bahas di Uro nevrologi Teman-teman ya Oke berikutnya BPH BPH ini Binary prostat Hipostrophic Teman-teman ya Jadi dia Pembesar prostat Kejelah klinisnya Dia susah berkemi ya Obstructive resistency Terus Weak urine stream Teman-teman Oke Lalu ada Sensation of incomplete emptying Jadi dia habis pipis Kok rasanya nggak puas Seperti itu ya Oke Lalu Ada penunjangnya Dia ada Retatuse-nya Dia bisa teraba Ini ya Teraba kenyal Bukan keras Kalau teraba keras Berarti dia Cancer prostat Berikutnya Periksa PSA Periksaan ini secara dari darahnya Harus dibawa 4 Kalau di atas 4 Berarti dia ganas Seperti itu Penata laksananya Kita bisa pakai Watchful waiting saja Kalau dia IPSS scorenya 1-4 Pake IPSS score Jadi penata laksananya Pake IPSS score Bukan penegakan diagnosis Penegakan diagnosis Dari pemeriksaan klinis Analisis penegakan klinis Lalu kita bisa pakai Farmakologi sama Reset Ceri Nah ini farmakologinya Dia bisa Pake alpha blocker Untuk merelaksasi otot-otot Prostat Karena ini Sifatnya merelaksasi otot Dia onset kerjanya cepat Berikutnya Ada 5 Aromatase Indibitor Ini sifatnya Hormonal Jadi dia menghormat hormon Biar pelanjar-pelanjar prostatnya Nggak Apa itu Nggak membesar Dia sedianya Yang belakangnya Sterit-sterit ini Kalau yang alpha blocker Jadi belakangnya Sosin-sosin-sosin ini ya Nah karena dia hormonal Dia onsetnya lama ya Onsetnya lambat Jadi kalau pasiennya Pengen cepat Ya kamu kasihnya Alpha blocker ya Seperti ini Ada yang ingin tanyakan BPH Nggak ada Kalau nggak ada Kita bisa Masukkan Torsiotestis Torsiotestis Intinya Terpuntir Harusnya Tetis kiri Memang lebih Turun Tapi Lebih turunnya Sedikit Nah nanti Kalau dia Terpuntir Dia bentuknya Ada yang Horizontal Seperti itu Bisa yang kiri Bisa yang kanan Pokoknya dia terpuntir Karena dia terpuntir Dia nyerinya mendadak Teman-teman ya Dia nyerinya mendadak Jadi nyerinya Tidak berkurang Sebenarnya Elevasi Berarti Friendnya negatif Friendnya dia negatif Jadi kalau diangkat Harusnya Dia meredah Tapi dia nggak meredah Karena kalau kamu gerakin Dia sakit Karena dia Torsio Karena dia terpuntir Dari pemeriksaan penunjangnya Kita melakukan USG color Doppler Dok Ngapain USG Doppler Untuk melihat Pemaliran darahnya Masih ada Nggak sih Aliran darahnya Seperti itu ya Maksimal Teman-teman Maksimal Harus dioperasi Dalam waktu 6 jam Kalau dalam waktu 6 jam Nggak dioperasi Dia sudah nekrosis Seperti itu ya Jadi kalau masih Dibawa 6 jam Kita masih bisa reposisi Terus kita pas jahit Biar Nggak ada Terpuntir-puntir lagi Seperti itu Tapi kalau diatas 6 jam Yang mau nggak mau Orchidektomi ya Karena dia sudah nekrosis Jadi daripada Malah bikin inflamasi Malah bikin respon inflamasi Jadi mendingan kita Angkat saja ya Karena dia sudah nekrosis Kenapa sih dok Ada orang yang torsio Kenapa ada yang nggak ya Karena ada ini ya Bell clapper deformity Jadi harusnya Si testis itu Ada penyangganya Karena beberapa orang Dia nggak punya penyangganya Jadi dia bisa bergerak bebas Itulah bikin Dia terpuntir ya Bell clapper deformity Dia sifatnya Akut teman-teman ya Ini sorry Bukan torsio testis ya Ini orchitis Ada yang ingin tanyakan Torsio testis Nggak ada Oke Kalau nggak ada Kita masuk ke orchitis Teman-teman ya Orchitis ini Dia radang pada Testis Teman-teman ya Dia peradangan akut pada testis Akibat infeksi Biasanya sih Virus mams Teman-teman ya Jadi gondongan Jadi kalau orang zaman dulu bilang Oh ini anaknya gondongan Nanti hati-hati mandul Seperti itu ya Itu benar teman-teman ya Tapi nggak semua gondongan bikin Orchitis Nggak ya Hanya beberapa kasus saja Bahkan ini kasus langka Seperti itu Dia nyeri Tapi nggak kayak torsio Dia nyerinya bertahap Teman-teman ya Dia nyerinya bertahap Dan karena dia ada Infeksi Berarti dia ada demam Seperti itu ya Itu saja Itu saja cara membedakannya Oke Tata laksananya ya Suportif teman-teman ya Bed rest Analgesic Medicamentosa ya Kalau dia orchitisnya Karena bakteri Kamu bisa kasihkan antibiotik Kalau dia Yakin karena mams Ya medicamentosa saja ya Ada yang ditanyakan Orchitis Nggak ada Oke Kalau nggak ada Berikutnya kita masuk ke Hipospadi sama epispadi ya Oke Jangan ketuker Hipospadi Dia di sisi ventral Teman-teman ya Kalau epispadi Dia di sisi dorsal ya Itu kenapa Ini dimakan dorsal Pokoknya kan ini di depan ya Oke Posisi anatomis penis Itu adalah ereksi Teman-teman ya Nah saat dia ereksi Yang bagian bawahnya kan jadi depan Teman-teman ya Ini kan disebut ventral ya Itu kenapa yang di bawahnya disebut ventral Yang di atasnya disebut dorsal ya Oke Nanti ada banyak jenisnya Teman-teman ya Oke Jenis-jenisnya ini Ada yang anterior Ada yang pendial Ada yang posterior Dan nanti kita bahas di kelas urologi ya Oke Ada yang ditanyakan Hipospadi sama epispadi Jangan ketuker ya Yang penting kamu bisa membedakan Ventral sama dorsal Oke Yang nggak ada Kita masuk ke hidrokel Hidrokel ini dia ada cairan Penumpukan cairan di testis Teman-teman ya Kenapa dia bisa ada penumpukan cairan Karena dia ada Komunikans Dari tunika vaginalis Kalau dia celahnya ini kecil Dia cairan yang lewat Tapi kalau celahnya besar Kalau celahnya besar inilah Jadi bikin hernia Teman-teman ya Jadi hernia itu turun dari Kanalis vaginalisnya ini Teman-teman ya Karena dia celahnya besar Tapi kalau celahnya kecil Dia hidrokel teman-teman ya Dia bengkak dan tidak nyeri Cara tahu ini cairan apangkai Jadi mana dok? Jadi transluminasi tes Karena dia cairan Dia cahaya bisa lewat Jadi kalau kamu sentri dari bawah Dari atas Kamu ngeliat dia warna merah ya Seperti itu Dia tembus cahayanya Tapi kalau dia Keganasan Dia benda padat Dia tidak tembus cahayanya Karena dia padat Seperti itu Berikutnya varikokel Varikokel ini Dia dilatasi Vena plexus Pampiniformis Jadi Vena plexus ini Dia dilatasi Dia berbentuk Kayak umbe-umbe cacing Seperti ini Nah Karena dia Bentuknya kayak umbe cacing Biasanya keluhan utamanya Adalah seperti Ada cacing Di testisnya Seperti itu Kalau kamu ketemu Kata-kata cacing pada testis Disoal teman-temannya Kemungkinan itu varikokel Tapi itu sebenarnya bukan cacing Itu karena plexus Pampiniformisnya Yang dilatasi Karena mungkin di atas Di sini ada sumbatan Bisa jadi seperti itu Biasanya karena Pasien-pasien leokimia Atau pasien karena ada sumbatan Atau karena ada Tumor yang menekan Seperti itu Kita telasannya Bedah Teman-temannya Harus dibedah Oke Ada yang ingin tanyakan Tidak ada Kalau tidak ada Kita masuk ke ruptur ginjal Namanya ruptur ginjal Pasti ada dari white trauma Tidak ada yang tiba-tiba Ruptur sendiri itu Tidak ada Dia pasti dari white trauma Dan traumanya pasti High energy trauma High energy Bisa dipukul di perutnya Dipukulnya Pakai pukulan tangan Atau pukulan Atau pukulan benda keras Seperti itu ya Atau karena kecelakaan Seperti itu ya Pokoknya high energy Nah Yang menentukan adalah Gradingnya sekarang ya Gradingnya gimana dok Grade 1 Dia pedaranya Hanya subkapsular Jadi di bawah subkapsularnya Parent game nya masih bagus Seperti itu ya Kalau grade 2 Dia parent game nya luka Tapi di bawah 1 cm Kalau grade 3 Dia parent game nya luka Tapi di atas 1 cm Jadi membedakan hanya panjangnya ya Seperti itu Nah Lalu grade 4 Grade 4 ini Dia sudah sampai ke Mind renal artery Dia sudah tembus teman-teman Sampai ke Kolektik sistemnya Dia sudah tembus sampai ke Pelvic nya Seperti itu Nah kalau yang grade 5 Grade 5 ini Dia sudah lepas Teman-teman ya Jadi bener-bener Ginjalnya lepas Jadi dia Venanya putus Arteria putus Pelvic nya putus Teman-teman ya Terus ginjalnya remuk Itu grade 5 ya Seperti ini Oke Kalau sudah kayak gini Mau gak mau Ginjalnya harus diangkat ya Oke Nah Dok menentukan panjangnya Ini dari mana Dari CT scan Abdomen teman-teman ya Dari CT abdomen Jadi CT abdomen ini Jadi Kursi standarnya ya Kita bisa dengan mudah Menentukan Oh ini sebuah kapsular Oh ini berapa senti Ini berapa senti Oh ini sudah putus Jadi CT abdomen Ada ingin tanyakan Soal ini Eh materi tadi Gak ada Oke berikutnya Kita ke trauma uretra Teman-teman ya Trauma uretra ini Intinya cuma satu ya Ini saya jelaskan Dia bisa trauma anterior Bisa posterior Kalau dia anterior Dia ada tanda-tanda ini Di soal ya Stradle injury Butterfly hematom Dan darah dari uretra ya Nah kalau kamu ketemu Pasien darah dari uretra Itu pasti ruptur uretra ya Gak usah diperdepatkan lagi Itu namanya adalah Patogenomik Teman-teman ya Jadi kalau ada soal nanya Tanda-tanda patogenomik Dari ruptur uretra Adalah Kuat darah dari uretra Teman-teman ya Maksudnya patogenomik itu Kalau ada tanda ini Pasti penyakitnya ini Tapi gak semua ruptur uretra Ada darah dari uretra ya Gak semua Karena dia ada ruptur uretra posterior Kalau ruptur uretra posterior Dia tandanya adalah Floating prostate Jadi kalau kamu RT Dia prostate nya naik turun Naik turun Kalau kamu turun ya Jadi kamu naikin Terus dia turun lagi Kamu naikin dia turun lagi Seperti itu Itulah kenapa Semua ruptur uretra Harus kamu RT Baik itu anterior Maupun posterior Harus kamu RT Karena dia bisa jadi Dua-duanya yang ruptur ya Ini adalah haram Dipasang katheter urin Kamu gak boleh Pasang katheter urin ya Haram Teman-teman ya Penanganannya gimana Kalau dia susah Kalau dia pengen Pengen BAK Pengen kencing Kamu langsung aja Fungsi suprapubik Seperti itu ya Terus kamu hubungin ke Urin bag Tapi total sana definitifnya Adalah repair Teman-teman ya Repair uretra Dan dia pasti Jadi struktur uretra ya Pasti teman-teman Berikutnya trauma bully Teman-teman ya Trauma bully ini Berarti Rusak vesikanya Teman-teman Karena trauma Ada dua jenisnya Intraperitoneal Sama ekstraperitoneal Apa yang membedakan dok Kalau intraperitoneal Dia traumanya Bikin urinnya ini Bocor ke rongga peritoneum Bisa bikin peritoneitis nanti Teman-teman ya Tandanya Kalau teman-teman Pakai kontras Dia ada flame shape Teman-teman ya Nah flame shape inilah Apinya inilah yang bikin Tanda-tanda dia bocornya Ke rongga peritoneum Kalau ekstraperitoneal Dia bocornya Tidak sampai ke rongga peritoneum Dia hanya di rongga pelvic saja Teman-teman ya Jadi peritonealnya aman Nah yang kayak gini Kalau kamu foto Dia cuma ekstravasasi Ekstravasasi sedikit saja ya Seperti ini Dia tidak ada tanda-tanda flame shape-nya Nah yang kayak gini Kamu tidak perlu bedah Yang kayak gini Kamu was full waiting saja ya Kamu pasang katheter urin saja Sudah cukup Kamu pasang katheter urin Biar dia Tidak terlalu Banyak bocornya Seperti ini Tapi kalau sudah Ini harus lapar otomi Harus lapar otomi Harus dibersihkan Dan dijahit lubangnya Ada yang ingin tanyakan? Tidak ada Berikutnya kita lanjut Ke striktur uretra Strictur uretra ini komplikasinya tadi Jadi sekali striktur uretra Semua hidup Dia akan striktur uretra Jadi kalau kamu pasang katheter Pastikan kalau cowok Harus sampai di percabangan Baru dikembangkan balonnya Seperti itu Nah striktur uretra ini Dia ada penyempitan Dan ada kategorinya Kalau ringan Dia oklusinya Sepertiga diameter Kalau sedang Dia sepertiga sampai sepertua Kalau berat Dia lebih dari sepertua Ada yang ingin tanyakan? Tidak ada Kalau tidak ada Kita masuk ke priapismus Teman-teman Priapismus ini adalah Penisnya terus ereksi Lebih dari 4 jam Dia ada 2 jenisnya Ada yang low flow Ada yang high flow Kalau dia low flow Berarti penisnya kaku nyeri Terus ischemic pada badan penis Dan tidak ada dikwetroma Kenapa dia bisa low flow? Karena dia ada sumbatan Jadi dia bisa masuk Tapi dia tidak bisa balik Dia ada sumbatan Seperti itu Karena dia ada sumbatan Dia udara Daranya terkumpul disini Dia bisa bikin ischemic Ini adalah cito Teman-teman Gawah darurat Kamu bisa tetap sana pertama Bisa aspirasi Kamu tusuk saja Glance penisnya Terus kamu aspirasi Seperti itu ya Nah kalau high flow Dia tidak nyeri penis Teman-teman ya Kenapa dia bisa high flow? Kenapa dia tidak nyeri? Karena dia cuma Adilan daranya saja yang meningkat Tapi dia tidak ada sumbatan Jadi pertukaran daranya masih ada Dan dia Masih tidak bikin ischemic Dia cuma Aliran daranya saja yang terlalu banyak Seperti itu Kalau seperti ini Kita bisa rujuk SPU Tapi elektif saja sudah cukup ya Seperti itu Berikutnya UDT Asintensis testis Itu pokoknya testisnya tidak turun Teman-teman ya Testisnya tidak turun Hati-hati dengan istilah ektopik Teman-teman ya Kalau ektopik Dia testisnya di luar Tunica vaginalis ini teman-teman ya Dia di luar dari Tekanalis vaginalisnya Tapi kalau dia tidak turun Dia harus di dalam Jalurnya Teman-teman ya Lalu kita katakan dia tidak turun Tapi kalau di luar jalur Kita katakan ektopik ya Pemeriksaannya Dari pemvis saja Sudah cukup teman-teman ya Seperti itu Inilah kenapa Semua bayi baru lahir Harus kamu rabat testisnya Tata laksananya gimana dok? Tata laksananya Kalau dia baru lahir Kita bisa pakai terapi hormonal Kita bisa kasih androgen Nanti dia turun lagi Tapi kalau sudah usia Di atas 1 bulan Baru ketahuan Ya mau gak apa Harus operasi teman-teman ya Oke berikutnya Fimosis dan parafimosis Ini lihat gambarnya saja Teman-teman ya Kalau kayak gini teman-teman ya Dia gak bisa ditarik ke belakang Ini Fimosis Kalau dia bisa ditarik ke belakang Tapi dia gak bisa balik ke depan Itu parafimosis ya Ini para Ini Fimosis Tata laksannya gimana? Kalau dia Fimosis Disunat saja Beres teman-teman ya Disunat saja Diilangi Nah tapi kalau dia Parafimosis ini Cito Teman-teman ya Yang ini Cito Teman-teman Karena dia menjerat Dia bisa bikin iskemia Dari gelan spenisnya Tata sana pertama apa? Tata sana pertama Kamu lakukan Dorsum sisi ya Jadi gak langsung di sirkumsisi Kamu langsung-langsungkan Dorsum sisi terlebih dahulu Kamu potong saja Bagi arah jam 12 ini Kamu sakit saja Seperti itu ya Sampai Apa itu namanya? Sampai Prepusiumnya Terbuka Seperti itu ya Nah nanti kan dia masih bengkak tuh Nah pas dia masih bengkak Kamu kompres saja pakai NACL ya Kamu kompres NACL yang isotonik Eh Yang hipertonik Nanti dia nyerap air Nah nanti dia akan jadi Mereda Seperti ini Nah nanti Dia mereda seperti ini Kamu bisa lanjutkan Sirkumsisi ya Seperti itu Oke berikutnya Oke ada yang ingin tanyakan tadi Untuk urologi Oke gak ada Oke kita masuk ke beda plastik ya Oke beda plastik kalian harus tahu Wound healing teman-teman ya Jadi wound healing ada yang namanya primary intention Ada secondary intention Ada tertiary intention ya Kalau primary intention Itu kita jahit Kita sutur ya Atau kita staples Kalau di luar negeri pakai staples teman-teman ya Tapi kalau disini staples cuma ada di Jakarta Kamu di luar Jakarta mah Rata-rata pakai di jahit teman-teman ya Atau pakai adhesivative Jadi primary intention itu kita lekatkan lukanya Seperti itu Kalau ada secondary intention Kita biarkan lukanya terbuka teman-teman ya Kapan kita pakai secondary intention Kalau dia heavy contamination Luka kotor teman-teman ya Dan lukanya luas Sudah luas Kotor pula teman-teman ya Itu mau gak mau kita harus pakai secondary intention ya Biar dia bergranulasi Seperti itu Nah berikutnya ada tertiary intention Nah tertiary intention ini dia awalnya dibiarkan secondary Terus nanti saat dia sudah granulasi Ditutup seperti itu ya Kenapa dok nunggu granulasi? Granulasi itu tandanya kalau dia sudah steril teman-teman ya Dia sudah mencapai tahap penyembuhan Karena kalau lukanya gak steril Dia gak bakal granulasi seperti itu ya Jadi saat dia sudah granulasi, sudah steril Dia sudah kita tutup lukanya Seperti itu Jadi biasanya sih yang dipakai itu tertiary intention ya Kalau saya kemarin waktu koas Saya sebeda kebanyakan dipakai tertiary intentionnya Kalau dia yang lukanya heavy contamination dan large Seperti itu Jadi dia awalnya yang dibandingkan terbuka Sampai kita waktu ganti-ganti perban tiap hari Baru kelihatan oh ini ada granulasi nih Oke sudah bisa ditutup seperti itu ya Ada yang ingin tanyakan Penyembuhan luka? Kalau gak ada kita masuk ke luka bakar Luka bakar galatnya pakai EMSB teman-teman ya EMSB yang New Zealand teman-teman ya Yang New Zealand Yang ringkasnya saja teman-teman harus tahu derajat-derajatnya teman-teman ya Derajat yang pertama Dia cuma kemerahan saja Dia cuma merah-merah saja ya Atau nama lainnya sunburn Luka bakar matahari Gosong lah gitu ya Kalau yang grade 2 Dia merah dan ada blister atau ada bula Teman-teman ya Dan ada pin teman-teman ya 2A itu 2A Kalau 2B Dia pucat Ada blister dan ada pin teman-teman ya Jadi grade 2 ini harus ada pin teman-teman Harus ada nyerinya Kalau 2A dia warnanya merah Kalau 2B dia warnanya pucat Tapi harus ada nyerinya Kalau grade 3 Dia harus ada Ini analgesia Jadi kalau dia sudah analgesia Dia sudah grade 3 teman-teman ya Biasanya sih sampai Membagian sampai grade 3 saja Tapi ada beberapa yang membagian sampai grade 4 ya Kalau grade 4 dia sudah sampai ke bons atau jenis sendi ya Seperti itu Jadi dia luka bakar sudah sampai ke tulang Tata rasana awalnya ABC teman-teman ya Jadi luka bakar bukan Bukan tata rasana awalnya Bukan apa tuh Bukan lukanya teman-teman Bukan tapi ABC teman-teman ya Bisa jadi dia ada trauma inhalasi Berarti kamu harus pasang intubasi Nah itu indikasi intubasi yang lainnya ya Jadi indikasi intubasi itu banyak Trauma inhalasi itu masuk salah satu indikasinya Berikutnya nilai tanda-tanda RWnya Jangan lupa cervical stabilization teman-teman ya Jadi kamu stabilkan cervicalnya pakai cervical collar ya Berikutnya breathing teman-teman ya Kamu kasih O2 Karena pasien ini kebanyakan ngirup asap Jadi dia keracunan CO bisa ya Seperti itu Jangan lupa pantau SPO2 nya Berikutnya sirkulasi Kamu pantau juga sirkulasinya Karena dia shock teman-teman ya Dia kekurangan cairan Seperti itu Baru kamu urus lukanya Yang penting ABC nya terlebih dahulu Nah sekarang Rule of 9 teman-teman ya Kalau rule of 9 pakai yang ini ribet teman-teman ya Kalau saya pakai yang ini Jadi teman-teman gambar skematik saja teman-teman ya Pakai gambar ikut